Oke guys, jadi siang ini gue bakalan nemenin kalian Karena ada beberapa hal yang gue ingin informasikan juga kepada kalian semua Perihal tentang adopsi daripada Bitcoin atau cryptocurrency di beberapa negara Karena per hari ini, ternyata kita mendapatkan satu negara yang ingin berkontribusi untuk adopsi Atau melegal tenderkan yang namanya Bitcoin atau cryptocurrency Dan ini menurut gue sentimen yang sangat cukup menarik untuk kita perhatikan bersama Jadi gue bakalan bahas di video kali ini Tapi sebelum itu, gue mau ingetin kepada kalian semua Untuk jangan lupa subscribe channel gue Tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan berita terbaru daripada dunia cryptocurrency Oke, dan jangan sampai ketinggalan Oke, kali ini gue mau sedikit membuka Yaitu kita melihat dari kondisi market Dan tadi pagi yang gue share ke teman-teman Ke teman-teman Yaitu adalah Bitcoin berada di harga Rp19.300 Dan sekarang kita melihat mengalami penurunan Yang lumayan cukup dalam lagi Rp300an Dan ini sekarang berada di 2,3% Dan Ethereum sendiri itu di 2,95 atau hampir mendekati 3% guys Dan ini sebenarnya salah satu pertanyaan besar juga Mengapa drop-nya sampai sedalam ini Dan itu mungkin gue bakalan jabarin di beberapa slide Atau di beberapa next video ya Kedepan Tapi pada intinya gue mau memberikan suatu hal yang sangat Kita juga harus tahu Yaitu adalah Per hari ini ya Per hari ini Senator Meksiko mengusulkan Rapat undang-undang untuk membuat tender legal Bitcoin Jadi ini adalah Semacam Apa ya Daya ungkit Atau semacam sentimen Yang cukup menarik banget Untuk kita lihat Atau kita bahas Jadi Disini ada Senator Kongres Federal Meksiko Indira Kempis Jadi dia telah mengusulkan Rapat undang-undang Yang jika disahkan akan membuat alat pembayaran Bitcoin legal Di negara tersebut Dan dibingkai dalam hukum moneter Meksiko Oke Dan Meksiko Dan kita udah tahu Meksiko adalah Suatu negara yang juga Cukup lumayan besar Ya cukup lumayan besar Dan ini juga bakalan bisa menjadi Impact yang luar biasa terhadap market Jadi kalau kalian masih ingat banget Pembahasan gue Beberapa video yang lalu Gue bilang bahwa Ada tiga hal sebenarnya Yang membuat market kripto itu bakalan sentimen bulis Yang pertama adalah Adanya adopsi Ya Adanya adopsi Negara ya Ingin mengadopsi bahwa Dia akan menerima Apa Bitcoin Terus yang kedua adalah Res Apa Apa namanya Solusi ya Solusi terhadap Terkait Inflasi Gitu kan Resesi Isu-isu ini kan sekarang yang lagi beredar di luar sana Dan yang ketiga Adalah sentimen para Wells Dan gue udah bahas di video gue sebelumnya tadi pagi Itu sentimen Wells nya sudah keluar Dan per hari ini ya Per hari ini Ada negara yang mengusulkan Untuk menerima Atau melegal tenderkan Si penerimaan Bitcoin Di negaranya Yaitu negara Meksiko Oke Ini kita udah Lumayan Cukup kita ketahui bersama Dan Oke Terus muncul pertanyaan gini Bang Lu masih inget gak Si persoalan yang Brazil El Salvador Yang sudah lebih awal Untuk melegal tenderkan Si Bitcoin Atau cryptocurrency Nah Pertanyaannya adalah Apa kabar Dengan keadaan mereka Di tengah-tengah Kondisi Bitcoin Yang lagi cukup Dalam ini Atau cukup drop Banget ya Gitu kan Oke Dan gue ternyata sudah mendapatkan Apa namanya Suatu artikel Yang sedikit Membahas tentang hal ini Jadi kita lebih Dalam dulu Untuk membahas Ke El Salvador ya Nah disini dijelaskan Bahwa Presiden El Salvador Ya Soal kejatuhan Bitcoin Dia mengatakan bahwa Kesabaran adalah kunci Ya betul banget Jadi dimana-manapun Sebagai aset investasi ya Jadi kalau kita sudah Berinvestasi dalam Instrumen Kripto Gitu kan Ataupun apapun itu Yang bertentang Dengan investasi Itu ya Cuman satu Ya kuncinya Tetap sabar aja Gitu Oke Nah disini juga ada Sesuatu hal yang Sangat cukup menarik ya Tentang perkataan Daripada Nayib Bukele ini Dia bilang bahwa Khususnya Bitcoin Yang ambruk Beberapa waktu terakhir Saya melihat beberapa orang khawatir Atau cemas tentang pasar Bitcoin Ungkap si Nayib Bukele ini Gitu kan Nah Sarannya ini Menurut gue adalah Saran yang cukup Realistis Yaitu adalah Ia menyarankan Untuk para investor Agar tak melihat Grafik pergerakan Harga Bitcoin Supaya tak semakin cemas Dengan penurunan Harga kripto Ya bener Jadi guys Ada yang namanya Para Wells tuh Kayak Membuang barang Gitu kan Jadi kayak dia menjual barang Segala macam Oke Abis itu Ketika harganya merah Jebol gitu kan Jebol gitu Turun 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 Nah Orang yang melihat Toiletnya Wah Anjir Anjir Koron Koron Woy Gitu kan Akhirnya panic sell Oke Panic sell Jadi itulah sebenarnya Yang membuat orang tuh Aduh Kacau Kacau Yaudah Gue tarik juga Akhirnya Cut loss Cut loss Akhirnya merah Merah Seperti itu Nah Memang bener sih Solusi utamanya Yaitu adalah Istirahat dulu aja Ya Dengan kondisi saat ini Kalau kalian masih Belum punya Apa ya Belum punya tambahan Dana gitu kan Mending kalian istirahat dulu Mending kalian Aplikasi Wallet kalian Atau exchange kalian Mending Geser-geserin dulu lah Maksudnya jangan sampai Masuk di halaman Patch awal Halaman Awal kalian gitu Halaman HP Handphone kalian Pinggir-pinggirin dulu Gitu kan Kalau perlu ke slide Yang paling belakang Banget gitu Untuk wallet-wallet Itu Ini banget sih Tahap awal ya Atau kalau misalkan Yang lebih ekstrim lagi Kalian coba untuk Yaudah Uninstall aja dulu Asalkan kalian masih ingat Farsanya Perasanya Gitu kan Oke Habis itu kalian Kunci-kuncinya Apalah Email Sandi Kalian segala macam Kalian catat Kalian ingat aja Itu udah aman Berarti Ya gitu Jangan sampai kalian Paniksel juga Gitu kan Nah Jadi disini tuh Dijelaskan bahwa Ini kan turunnya Sangat lumayan cukup Signifikan ya Disini dijelaskan bahwa Namun Nilai investasi tersebut Jeblok lebih dari 50% Seiring dengan Penurunan harga Crypto Sebeberapa waktu terakhir Oke Tapi Disini dijelaskan bahwa Bentar Oke Ini ada sih sebenarnya Bentar Bentar Sebelum ya Ada krisis Pembayaran Sah Oke Nah disini nih Menurut dia El Salvador sendiri Sudah kehilangan 40 juta dolar Karena harga Bitcoin jatuh Namun angka itu Tak mewakil 0,5% Dari total Anggaran Umum Nasional El Salvador Jadi ini tuh sebenarnya Memang sudah diperkirakan Dengan baik Matang Segala macem Jadi kalau misalnya Anjlok Yaudah Mereka juga Gak terlalu Ya gak terlalu Apa ya Gak terlalu rugi Atau segala macem Gak usah dipikirin Karena memang Anggarannya mereka Gak lebih dari 0,5 Kata mereka Itu menurut gue Nice banget sih Nice Andai kan negara Indonesia Juga kayak gitu Semua Atau dana-dana BUMN Atau apalah Segala macem Terus Ibu Sri Mulyani Nyisihin-nyisihin Beberapa segala macem Habis itu diinvestasikan Gila sih Keren Gitu guys Apalagi dengan Di harga yang saat ini Keren banget kan Gila wey Kalau misalkan Negara berpikir Seperti itu Cuman ya Tau sendiri kan Negara kita tuh Kadang-kadang Suka terlambat gitu Ketika baru hype banget Baru Udah bombardir media Segala macem Baru kayak Ikutan ah Ikutan ah Padahal udah telat Gitu kan Seperti itu Jadi itu kondisi utama Daripada Si El Salvador ini Oke Untuk yang Kasus kedua Yaitu yang Brazil ya Yang Brazil Sebenernya belum ada Apa ya Belum ada Kabar terbaru lagi Datanya juga Gue cari Dimana-mana Kayaknya gak ada yang keluar Bagaimana perkembangan Daripada si Brazil ini Gitu kan Brazil ini gak dapet Dan yang ketiga Adalah negara Rusia Gue juga udah cari-cari Artikel terbaru Yang membahas Adopsi daripada Rusia ini Gue juga belum dapet Sama sekali Gitu guys Jadi So menurut Kalian sebenarnya Gimana guys Apa pendapat kalian Gimana Tapi pada intinya sih Disini gue mau Tekankan bahwa Semakin hari Semakin banyak Orang yang Semakin Semakin banyak Negara yang ingin Mengadopt Atau menerima Daripada si Bitcoin ini Di tengah-tengah Gempuran isu yang Memang Diluar sangat Parah banget Sampai bikin drop Harganya seperti ini ya Karena ini adalah Ekonomi negara Makro ekonomi Jadi itu adalah perkara Makro ekonomi Bukan cuman negara Tertentu aja Ini semua bakalan Kena imbasnya Cuman saat ini Karena kita berhubung Tinggal di negara Indonesia Yaudah tinggal kita Melihat bagaimana Pemerintah Untuk menanggapi Hal itu Jangan sampai Terlalu besar Daya impactnya Terhadap Masyarakat Indonesia Yang gue khawatirnya ya Kita belum siap Akan hal itu Karena Kekurangan edukasi Baik dari segi Entertainment Segala macem Kalau kalian lihat Perhatikan di media sosial Sekarang kan Kebanyakan yang viral-viral Itu yang hype banget Segala macem Diundang Di acara TV Belum ada Jarang banget Edukasi-edukasi Gak usah gitu deh Edukasi tentang Kepolisian Apalah berambu-rambu Segala macem Itu kan ada SIM Ya wajar Tapi kalau Setiap hari Ada yang ingetin Semakin di TV Karena memang Semakin banyak Yang entertain Yang emang Buat cari views Buat cari pamor Itu beda Ya Makanya harus dibantu Oleh negara sih Emang sebenarnya Seperti ini Jangan sampai Itu dia Kena imbasnya terlalu besar Karena kita belum Tahu Apa yang harus Kita Siapkan Untuk Kejadian-kejadian Yang tidak terduga Seperti itu Ya oke Gitu aja Pembahasan kita Kali ini Dan enjoy Sebelum kalian Klaus video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian dapat Notifikasi Dan dapat berita update Terbaru daripada Dunia perkriptoan Titip salam sama keluarga kalian Dan dapat salam dari gue Kai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih